Persiapan acara ibadah doa syukur atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia diwarnai oleh hujan deras yang mengguyur Desa Tounelet, Minahasa, Sulawesi Utara, Minggu, 20 Oktober 2024. Meski demikian, antusiasme dari keluarga dan para tamu undangan tetap terasa. Sejak siang, hujan mulai turun di sekitar lokasi acara. Meski begitu, tak menghalangi keluarga besar Prabowo di Minahasa untuk terus mempersiapkan perayaan tersebut. Terlihat beberapa anggota keluarga sibuk memasang baliho bertuliskan, Selamat dan sukses Prabowo Subianto, yang disediakan oleh keluarga Sigar Langowan, KSL. Di halaman rumah, sudah terpasang beberapa tenda untuk melindungi para tamu dari hujan, sementara kursi dan meja ditata dengan rapi. Meski cuaca kurang bersahabat, tamu undangan mulai berdatangan, membawa makanan untuk dinikmati bersama usai ibadah. Yopi Urara Sigar, salah satu anggota keluarga, menjelaskan bahwa acara ini merupakan bentuk rasa syukur mereka atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden. Kami sangat bangga, hujarnya singkat, menggambarkan kebahagiaan keluarga besar atas momen penting tersebut. Dengan tenda dan perlengkapan yang sudah disiapkan, acara tetap berjalan lancar meski diiringi hujan. Harapan kami dari orang-orang keluarga besar Sigar, agar supaya dia boleh ketuk Langawan menjadi kota Langawan. Itu satu hal yang luar biasa. Lalu berikut ada lagi, kami keluarga besar Sigar ini sudah terbentuk kerugunan keluarga Sigar, dan mendoakan agar supaya dia datang untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kami untuk merukunkan kembali. dan kami mohon agar supaya Pak Prabowo itu dapat memperhatikan akan keluarga ini, keluarga besar Sigar. Ini yang menjadi satu kegembiraan kami. Dan permohon kami adalah bahwa Pak Prabowo dia akan datang di Langawan untuk bertemu dengan keluarga besar Sigar. Dan untuk datang di makam opanya, makam orang opanya, ya orang opanya, itu opanya. Pak ibu dan orang tua dari Dora Sigar, ibu dari Pak Prabowo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.